Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to my youtube channel Vio Sabit React Jadi kali ini aku bakal ngebawain konten yang beda dari sebelum-sebelumnya ya Karena hari ini aku membawakan konten lokal Jadi aku akan pakai bahasa deh pakai bahasa Indonesia gitu Karena kan biasanya aku pakai Inggris campur bahasa kan Karena ini kontennya lokal jadi aku bakal pakai bahasa Indonesia buat kalian Nah jadi kali ini kontennya aku bakal nge-reaction lagu lagi Tapi kali ini aku bakal nge-reaction bukan penyanyi sih Tapi penyanyi jebolan dari channel ikan terbang Tau gak ya ikan terbang? Indo-indo itu loh yang indo itu Jadi kali ini aku bakal react video dari Lesti ya Jadi kan seperti yang kita tahu Lesti tuh udah wah banget kan Soalnya udah sering trending juga nih di youtube di mana-mana gitu kan ya Jadi kali ini aku berusaha untuk mencoba Mereact gitu ya Karena aku sebenarnya bukan penggemar sih sebenarnya Tapi aku tahu Lesti soalnya Mama aku itu adalah penggemarnya Dan ternyata mama aku itu bukan mendesak tapi nyuruh Coba deh kamu reaksi video-video Lesti gitu Siapa tahu kecantol gitu kan Kata emak gitu kan Kata emak si emak gitu Jadi kali ini aku bakal nge-reaction dan Video pertama yang akan aku lihat itu adalah Kalau gak salah Lesti itu terkenalnya Bukan terkenal sih tapi Sampai trending gitu dia waktu nge-cover lagunya Teh Ocha ya Teh Ocha yang hati yang kau sakiti Tapi itu Korean version Jadi aku bakal nge-reaction gimana gitu kan Di lagu Teh Ocha di cover sama Lesti gitu Apakah ada unsur-unsur dangdut-dangdut cengkoknya ya Kita tidak tahu ya Mari kita lihat saja bersama-sama gitu ya 3, 2, 1, go Oh Walaupun cover tapi tetap konsep dari MV-nya masih ada gitu Cerita maksudnya Jadi sebelumnya aku itu udah pernah Udah berapa kali sih dengerin Yang versi Teh Ocha-nya Yang Korean version Ya kalau yang versi Indonesia Ya mah itu mah udah sering kali Kalau misalnya buka TV gitu kan Apalagi channel ikan terbang itu Kalau ada film itu pasti kan denger terus kan Tapi kalau yang Korean version-nya Aku udah denger berapa kali gitu ya Dan Emang beda sih pembawaannya dari Teh Ocha Tapi tetap bagus dua-duanya pastilah Namanya juga yang satu diva Yang satu lagi diva Yang satu ini diva dangdut Oke lanjut Jadi kelebihan dari Lesti itu Aku sukanya dia itu Bener-bener kalau nyanyi itu Penghayatannya full gitu ya Jadi Bener-bener menghayati lah Setelahnya Emosinya Bener-bener menghayati Tapi emosinya tetap terkontrol gitu Jadi dari tadi tuh Kalau gak salah Kalau dengernya Eh ini sudah satu menit nih Satu menit itu Dia masih menggunakan nada rendah ya Nada rendah Jadi Kalau Teh Ocha itu kan Agak Kayaknya lebih Nadanya lebih di atas ini Sedikit-sedikit Kalau aku denger Tapi ini bener-bener Kayak yang low tone gitu Low Low beat gitu Nada rendah gitu Tapi gak tau sih mungkin Yang namanya Lesti Pasti ada kejutan-kejutan Di belakang kayaknya sih ya Oh dapet banget feelnya Pas di lagu Nun Pas di lirik Nun Murina Itu kan artinya Aku menangis kan ya Oh dapet banget Oh dapet banget ini tuh Btw maaf aku salvok sama outfitnya Outfitnya bagus Tuh, tuh kan bener kan ya Jadi di bagian ini Oh tunggu bentar Jadi di bagian ini dia improvenya di bagian yang itu Kalau misalkan Teo Cha kan Teo Cha tuh kalau gak salah Naiknya itu pas di akhir Part akhir kalau gak salah Kalau Teo Cha Kalau disini tuh dia cuman naik Tapi naiknya itu cuman Kayaknya gak terlalu naik gitu Tapi di bagian terakhir tuh Teo Cha tuh kayak all out gitu loh Dengan nipasnya bagian ininya Ini mah bener-bener Asli merinding loh Ini mah bener-bener Hersi lesti banget gitu Oh cengkoknya cengkok Jadi seakan Lesti itu Menyalurkan rasa kesedihannya itu Sampai ke kita gitu rasanya Gila-gila Selalu Gue gak tau kalau ternyata Lesti itu sebagus ini gitu Maksudnya aku tuh taunya Lesti Ya bagus gitu suaranya Tapi Ternyata dia Kenapa dia bisa jadi trending terus Dan kenapa bisa ini Ternyata Dia itu pandai Dia mengenakkan lagu Dan bener-bener Emosinya terkontrol banget sih Kalau menurut aku sih Eh dia bener nangis dong Oh cengkok Oh cengkok Ah ini kayaknya lagu lama ya soalnya dia penampilannya gak seperti sekarang kalau sekarang kan berhijab kan ya di lagu ini tuh bener-bener kayak pure dangdut gitu tapi ada tarikan-tarikan tapi ada khas-has popnya jadi sebenernya Lesty itu ciri khasnya ada cengko dangdutnya ada popnya sedikit terus sama ditambah penghayatan yang luar biasa gitu ya oke, mari kita teruskan chorus-chorus ayo chorus oh, ada gendangnya ada gendangnya jadi di chorus itu mulai ada gendang-gendangnya gitu terus chorus-chorusnya kayaknya pernah aku kayaknya pernah denger sih bukan pernah denger sih tapi kayaknya karena mama aku tuh sering nyanyiin ini gitu tapi aku taunya cuman di chorus-chorusnya aja di riff-nya aja gitu ini keliatan banget sih relasinya masih kayak mudah banget gitu wow, kayaknya itu kayaknya kalau boleh jujur sih kayaknya di setiap lagu dangdut yang pernah aku denger tuh kayaknya khas-hasnya itu ada wow-wownya itu kayak khas gitu bukan sih oh, jadi sebenernya lagunya egois aku tuh sering denger karena mama aku sering nyanyi ini sendiri gitu sampai-sampai aku bakal hapa sebenernya bagian chorus ini sebenernya tapi aku gak tau kok ternyata ini bener egois apa sih ada biola-biola gitu buka sih barusan? gitar-nya kedengaran banget jelas itu biola juga sih dipadukan dengan gedang gitu ya woah-woah-woah-woah woah-woah-woah Gitu, 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 Gitu gitu, Gitu Gitu Gitu, Gitu, Gitu Viola, buka sih? atau gini? apa itu? Apa? Bukan seruling Apa sih? Apa? Fluid Tapi bagus sih ditutup sama itu Ditutupnya halus banget Beauty Bacanya apa sih? Beauty Beauty jangan coba-coba Bioden Iya mungkin beauty kali ya Apa sih? Pengganti dari beauty gitu Oke 3 2 1 Go Jangan coba-coba Dimulai dengan seat helicopter Oh 5 gadis Eh Eh bentar Ada cengkoknya juga barusan Jadi maksudnya Ini jenrenya dangdut juga kah? Atau bagaimana? Tapi barusan di awal ada kayak musik Kayak IDM kayak gitu Mari lanjut Oh Bentar Kalau dari segi lirik Ini tuh Ditujukan untuk orang yang Kayaknya sih Hater sih Kalau menurut aku sih Membenci-membenci Kayak gitu sih Kalau menurut aku Tapi Ya Bagus sih Untuk nindir hater sih Cuman konsepnya Apakah mereka tuh Ngikutin K-pop ya Atau gimana Soalnya Dari konsepnya Ada ngedance-nya Terus ada musik-musik IDM Biasanya kalau K-pop itu Emang IDM Siri khasnya Tapi gak semua K-pop IDM juga sih Cuman Ada yang upbeat Juga ada Slow juga ada Cuman Ya Mari kita langsung Lanjut sajalah Rap Cantik-cantik juga ya Oh itu dia Tapi part ini Menurut aku Langsung nempel loh Maksudnya Cantik sih Kalau patah aku Oh gitu Iya sih Pemilihan Pemilihan soundnya Pemilihan drop Pemilihan beatnya Emang sama sih Jadi Kalau Dia tuh Ngikutin K-pop Tapi sebenernya Western juga banyak sih Yang kayak gitu Jadi misalkan dia Ngomong sedikit Terus tiba-tiba Di drop Amat dia gitu kan Drop cuman musiknya aja gitu Ngomong Maksudnya lirik Tiba-tiba dibantai Kayak drop Ke bawah gitu Terus tiba-tiba Musik lagi Iya Sampai sama kayak K-pop Tapi menurut aku Karena ada Segi Segi dangdutnya Jadi Bisa dibilang Dangdut K-pop gitu Dangdut pop gitu Emang sih Kalau dari segi dance Emang masih kayak Kurang enerjik gitu Ini yang biru nih Suaranya tuh kayak bulat gitu loh Jadi Enak dengar gitu Maksudnya Emang tipe-tipe suara yang aku suka gitu Wow gitu Jadi Kok aja enak lah pokoknya yang biru Yang biru yang tengah ini Oke Action dangdutnya lagi nih Sama yang ngerap barusan Awal-awal itu juga Bagus nih Kalau dari Kalau menurut aku Kalau dari segi MV-nya sih Emang masih kurang sih Terus juga Tapi kalau permainan Efek Terus sama Perpindahan kamera Perpindahan movement Cuman Dari satu scene Dari satu scene itu Udah bagus sih Udah good job Udah good job aja sih Cuman Mungkin dari konsep DMV-nya itu Agak kurang-kurang mengena gitu ya Agak kurang Ya maklum lah Ini bukan K-pop gitu Bukan Korea Direktorknya juga Bukan mereka gitu kan Tapi ini segini tuh Untuk ukuran orang Indonesia Musik Indonesia itu udah bagus MV Indonesia Bagus Nah pas yang bagian tadi itu Bagus nih Efeknya Musik Itu siapa? Wow Badas-badas semua ya Suara-suara Anak-anak jebolan disini Kayaknya gue bakal Kayaknya gue bakal Kecantol buat Reaction ini deh Apa sih Penampilan-penampilan mereka Di Indosiar deh Soalnya Kalau soal vokal Gak diragukan lagi Cuman kalau dance Emang sih kurang enerjik Mungkin emang konsepnya Dan Mereka belum terlatih Untuk dance Pelajaran dance gitu Itu siapa Itu siapa yang teriak barusan Wow Nah jadi Itu dia tadi Beauty Beauty bukan sih Beauty jangan coba-coba Jandut Modern lah Dangdut millennial lah ya Istilahnya gitu kan Tapi Memang Memang berkualitas gitu Bukan kaleng-kaleng Maksudnya bukan Gak Memang Patut gitu Kalau misalnya Apa Pak Sandiaga Uno itu Mempromosikan mereka Di Instagram gitu ya Supaya Membuat rakyat Indonesia itu Melihat mereka lah gitu Istilahnya Supaya mereka Kenotis lah gitu Sama rakyat Indonesia Sama rakyat Indonesia Tapi ya namanya Indonesia Pasti nama Pasti ada aja gitu Yang gak suka Namanya juga haters gitu ya Pasti gak suka Cuman Paling itu aja sih Segitu lah dari aku dulu Buat analisa MV nya Dan lagunya Tapi yang jelas aku suka Karena Biasanya kan orang Kedengerin lagu itu Mencari sesuatu yang Langsung nempel di telinga ya Istilahnya catchy lah gitu kan Part yang catchy gitu Dan aku sukanya Part catchynya itu Pas di awal-awal gitu Yang kalau gak salah Nanananananana Yang itu Kalau gak salah Segitu Ada dulu reaksi dari aku Jadi Aku bakal Nge-react Aku bakal nge-react lagi Musik-musik Indonesia yang lainnya Pasti Dan itu adalah Udah aku jadualin semuanya Dan kalian boleh nge-request Apa aja gitu Boleh nge-request lagu Dangdut Nge-request lagu apa gitu Jadi Biar kita bisa sama-sama mendengar Dan bisa menganalisi Terima kasih sudah menonton Dan Jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe ya Channel aku Jika kalian suka sama konten aku Konten aku itu ada anime Ada K-pop Ada musik Indonesia Nah jadi Terserah kalian demo yang mana Pokoknya intinya Subscribe Jangan lupa ya Oke Have a nice day Assalamualaikum Sampai jumpa